Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomotor Iya PT Toyota Astra Motor Atau TAM Dan PT Honda Prospek Motor Telah meluncurkan Dua produk terbaru Di segmen yang sama Pertama adalah All New Honda BR-V Dan diikuti oleh All New Toyota Veloz Kedua mobil itu Mengusung bodi beraura SUV Dan merupakan generasi terbaru Dari model sebelumnya Honda BR-V dan Toyota Veloz terbaru Mendapatkan rombakan besar Dari segi eksterior Hingga fitur-fitur yang disematkan Bahkan LMPV berlogo Toyota itu Kini menggunakan penggerak roda depan Atau Front Wheel Drive Selain itu Harga kedua mobil ini Cukup berdekatan Contohnya adalah Toyota Veloz Tipe termahal QTSS Dan Honda BR-V Model SUV-VT Dua varian tersebut Memiliki selisih harga 8 jutaan aja Dengan harga yang gak terlalu jauh Mana yang lebih unggul? Secara eksterior Toyota Veloz dan Honda BR-V Mengusung styling Mengarah SUV Yang membedakan Veloz tidak dikategorikan Sebagai LSUV Seperti BR-V TAM masih memposisikan Mobil tersebut Sebagai LMPV Walaupun demikian Toyota Veloz Diberikan tampilan Bongsor Dan mewah Dengan beberapa fitur Menarik Seperti seluruh pencahayaan Sudah LED Lampu sein Depan sekensial Sepion lipat otomatis Serta pelak 17 inci Two-tone Sementara Honda BR-V Nampak tidak Sekomplit Veloz Meski lampu depan Dan belakang Sudah LED Lampu sein Masih menggunakan Bohlam biasa Sementara Pelak berukuran 16 inci Dan berwarna single tone Serta sepion Belum terlipat Secara otomatis Saat mobil dikunci Lanjut Ke bagian interior Dimana Veloz Lagi-lagi Lebih lengkap Dalam segi fitur Dan desain Veloz diberikan interior Dengan kombinasi Warna hitam Dan putih Membuat interior Lebih enak dipandang Sementara Dari segi fitur Mobil tersebut Sudah dilengkapi Banyak pran Pik nyamanan Seperti AC digital otomatis Speedometer Full digital Wireless charging Panel-panel soft touch Layar flip Untuk baris kedua Amres belakang Setir teleskopik Kursi dengan mode sofa Dan masih banyak lagi Sedangkan Interior Honda BR-V Model ini Bisa dikatakan Belum bisa menyaingi Veloz Dengan harga beda tipis Sebagai contoh Mobil tersebut minim Dengan panel-panel empuk Bahkan Panel pintu SUV itu Dipenuhi plastik keras Pada interior BR-V Eh CVT Jok masih berlapis kain AC belum otomatis Tidak tersedia Amres Untuk baris kedua Dan Masih menggunakan Rem parkir manual Ini menjadikan BR-V Sebagai salah satu Mobil tanpa Parkir elektrik Dengan rentang harga Mendekati 300 juta Karena Toyota Veloz Ini tipe termahal QTSS LMPV satu ini Sudah dilengkapi Toyota Safety Sense Atau TSS Peranti canggih ini Diklaim Dapat meminimalisir Resiko kecelakaan Dengan penggunaan Teknologi Pre-Collision Mitigation System Ada juga Land Departure Warning Land Keep Assist 6 Airbags Dan sebagainya Bahkan Rem belakang All New Toyota Veloz QTSS Sudah menggunakan Rem cakram Membuat pengemudi Lebih percaya diri Ketika mengurangi Atau menghentikan Laju pengendaraan Sedangkan Sistem keselamatan Honda BR-V ACVT Tergolong standar SUV itu Sudah dilengkapi ABS EBD Dan V-cycle Stability Control Dan 4 Airbags Lawan TSS Honda Sensing Baru tersedia Pada model tertinggi Prestige Dengan bandrol Lebih mahal Nampaknya Honda BR-V Belum bisa menyaingi Toyota Veloz Dari sisi Kelengkapan fitur Kenyamanan Dan keselamatan Namun Dari sisi Performa Honda Memasangkan Mesin 1500 cc DOHC Dengan semburan tenaga Sebesar 121 PS Dengan torsi 125 Nm Di sisi lain All New Veloz Dibekali mesin Dengan kapasitas sama Hanya saja Tenaganya lebih loyo Yaitu Cuman 106 PS Dan torsi 111 Nm Kedua mobil ini Menyelurkan Seluruh tenaga mesin Ke roda depan Melalui transmisi CVT Untuk harga Toyota Veloz QTSS Dibanderol Seharga 291 juta 500 ribu rupiah Sedangkan Honda BR-V ACVT Dipatok Seharga 299 juta 900 ribu rupiah Oke Jadi itu adalah Perbandingan Antara All New DR-V ACVT Dengan Toyota Veloz QTSS Oke masih belum menonton Jangan lupa untuk menonton Like dan share video ini Jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax